Hai ini dia hasil Hai 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 selamat menikmati nah teman-teman jadi kami menemukan pohon bendoh atau pohon untuk kulut burung nah teman-teman jadi hari ini aku bersama Pak Bambang mikat burung ya Pak Bambang ya kita mikat burung dengan menggunakan pulut tuh lihat ini salah satu cara mengambil getau bendoh bendoh atau pulut burung kalau orang daerah Sumatera ngomongnya terap ya kalau dia udah di begini teman-teman itu ini getanya keluar dan ini getanya bisa kita gunakan untuk pulut burung oke jadi penelusuran kali ini pertama kali aku bersama ahlinya Pak Bambang jadi Pak Bambang ini orang asli sini Pak Bambang ya udah dari kecil ada sini ya dari bayi dari bayi nah ini untuk gitu ya kulitnya iya nah teman-teman jadi kita lagi proses mengambil kayu atau ranting untuk memasang pulut burung ya pokoknya ikuti terus semoga kita berhasil untuk mendapatkan burung oke teman-teman jadi ini dia pulut burung yang aku buat dari lem tikus sama getah karet air nih saya kasih mas Bambang ya semoga lengket lengket ya Pak bentar aman muda lengket maku ini coba ya oke jadi kita akan langsung proses pemasangan oke teman-teman jadi pulut burung sudah kita pasang disini dan kita menggunakan pulut sama MP3 cikatan oke teman-teman oke teman-teman sekarang kita tinggal pulutnya hejat tiba-tiba hujan deras guys kita di tempat pertama gagal buah ya wasam kandis guys jadi ini asam kandis ini apa ya apa ini saya ini buat sayur ya Pak ya itu buat itu asam cuka oke teman-teman jadi tempat kedua gagal oke teman-teman sahabat semusku dimanapun kalian berada jadi penelusuran ku kali ini sama Pak Bambang tadi kita tuh udah pasang pulut burung tapi belum ada rezeki disitu tapi ternyata disini kami menemukan sungai kecil yang ada di tengah paye kalau nggak tahu paye itu rawa rawa di hutan teman-teman ini rencana aku mau coba untuk ngakalin ikan disini dan kebetulan kami tidak bawa seperti ember tidak bawa alat-alat lain tapi kita akan terus tetap coba untuk ambil ikannya mungkin aku akan terjun dan aku akan ganti baju dulu itu Pak Bambang lagi itu guys lagi membuat aliran biar airnya turun banyak karena disini banyak ikannya tadi banyak kelihatan tuh banyak banget ikannya oke teman-teman aku mau ganti baju dulu nanti kalau sudah kita akan coba keringin airnya dan kalau dapat ikannya kita akan masak oke teman-teman jadi aku udah ganti tanah pendek jadi kita akan menggunakan seperti ini dulu airnya kita aliri dulu teman-teman jadi bagian hulu sungainya kita bendung dulu teman-teman tuh terus di bagian bawahnya kita akan aliri dengan cara kita dalam ininya sungainya teman-teman kita akan coba keringin dulu airnya oke teman-teman ternyata kami sudah menguras sini sungai pakai sepatu tapi lelah aja pokoknya hehehe kita akan coba untuk mengorbankan ya sujan ini tidak ganti di sini ini telah lagi nah hati-hati klien ni an hai hai ha 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 Hai dapat guys kebalikan the chart one-one ini ini 4 ini 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 dapat sedikit kita ikannya ini jadi kendala airnya itu ngalir deras dan ikannya sembunyi disitu tangkapnya susah oke teman-teman jadi ini dia hasil kita apa namanya nguras nguras sungai yang ada di sini ikan itu banyak banget tapi tangkapnya susah terus air itu ngalirnya banyak nah teman-teman jadi Pak Bambang Bambang ini adalah orang yang berpengalaman di hutan jadi kita menemukan kita dulu sini nikahnya nah teman-teman jadi menurut Pak Bambang ini adalah salah satu akar yang bisa diminum airnya bener bener ya nah kita akan minum air akar yang ada dia dalam hutan haus habis itu sesuai itu enggak ini dia guys ini akarnya warna kekuningan gitu bukan kuning siapa merah merah ya Wow ada yang ayo ya Pak Ngetah penyangan kalau tidak tahu nih Oh tepat-bapak lagi motong apa namanya akar ada aku akar akar ya terhormatnya teman-teman itu tuh lihat Pak Bambang Pak B tapi coba lagi enak-enak akhirnya sekali nah teman-teman lihat ini tekstur seperti ini serat-seratnya tuh kita akan minum dulu mulai berat seger bersih-bersih dulu guys oke teman-teman kita akan meneruskan perjalanan kita kemana lagi kita meneruskan perjalanan arah pulang manjak oke teman-teman sudah mulai lelah oke teman-teman jadi kita akan coba lagi untuk mulut burung ini ada yang ketiga itu suara burung banyak sekali oke teman-teman kita akan meneruskan perjalanan kita oke teman-teman kita akan meneruskan perjalanan kita akan meneruskan perjalanan kita oke teman-teman kita akan meneruskan perjalanan 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 kita Oke teman-teman jadi ini dia hasil pulutnya cuma dapat satu ini yang ketiga kita pasang tapi cuma berhasil cuma satu ini burung siap hai 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 Oke teman-teman jadi belum dirilis dalam petuluan Oke teman-teman jadi burung yang kena pulut sudah kabur sebelum dirilis tapi tadi sudah aku buangin pulut ya kalau enggak ya kesian tapi udah bisa lari Oke sama-sama jadi ini pulut bisa dipakai lagi kalau udah dipasang tapi dengan catatan kalian harus menggunakan rantingnya ini yang masih hidup Oke teman-teman jadi kita sudah mulai menuju arah pulang sambil mencari spot lagi untuk masak bulut burung Oh ya guys tadi yang itu burungnya itu tadi mau dirilis tapi dia lepas duluan tapi Alhamdulillah untungnya itu dia terbang dan pulut-pulut itu udah aku bersihin semua ini ini asli hutan Sumatera Nah teman-teman kita menemukan sungai lagi sungai kecil kali ini kita akan lihat saja karena udah selalah capek lihat kita lihat begini spotnya kayak gini kalau kalian lihat ini tengahutan itu kas kubangan babi hutan Nah teman-teman ini kayu kam jadi kayu kam ini ada buahnya teman-teman teman-teman buah ini kalau dia ada buahnya itu bisa dimakan ini lagi enggak buat buah dan kayu kam ini durinya banyak lihat nah teman-teman ini salah satu akar yang bisa sudah diminum tadi ini masih kecil speed kijang nama ini kayu apa ya ke labu ya jadi disini kayu ini masih banyak tuh ini kayak labu oke teman-teman seperti ada pacot le pacet guys besar banget lihat nih oh ini ada lagi nih ya tinggal aja lah wuhh ternyata banyak pacat sini guys kabur banyak pacat Oke teman-teman jadi kalau kalian tuh jalan di hutan salah satu kode untuk memanggil ah misalkan tertinggal sama teman-teman kalian kalian terus eh wuhh nah itu teman kalian akan balas Nah jadi saya itu juga kalau pergi ke hutan itu harus bawa parang dan harus ditandai-tandai sedikit perjalanan ini berlangsungai lagi kecil-kecil nah seperti ini ini ada tempat babi cari makan oke kita nyeberang lagi teman-teman berang sungai tuh ini sebenarnya sungai ini banyak ikannya kita nyeberang aja guys karena ini udah sore terus harian pulang wuhh gila guys super harus kita hati akhirnya kita keluar hutan juga kita masuk ke perkebunan sawit masih kecil seperti yang kalian tahu di Sumatera itu sebagian besar hutannya sudah menjadi perkebunan sawit oke teman-teman jadi akhirnya kita sudah sampai di rumahnya Mang Bambang dan inilah ikan hasil tadi nguras sungai ikannya banyak tapi dapatnya dikit lari kemana ya tuh agren oke 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 teman-teman jadi ini dia menu kita hari ini ini dimakan di rumahnya Pak Bambang ini tadi ikan aku kita ngurat sungai untuk kita dalam kan selamat menikmati